Memenuhi kebutuhan minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, Bali mendapatkan kiriman dari Surabaya sebanyak 60 ton, pengiriman 2 kali masing-masing 30 ton. Dengan demikian, selama 4 hari ke depan, stok minyak goreng curah di Bali cukup. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Wayan Jarte menyampaikan, sebenarnya permintaan minyak goreng ini sudah diupayakan sebelum nyepi. Pihaknya sudah bersurat ke Kemendak. Atas surat itu, BUMN Pangan Rejawali Nusantara Indonesia merespon dengan mencarikan ke Surabaya. Pengangkutan minyak goreng curah ini menggunakan alat pengangkut khusus sehingga memerlukan sumber daya yang lebih tinggi. Sekarang minyak goreng itu sudah sampai di Bali dan siap didistribusikan ke pasar. Minyak goreng tersebut didistribusikan ke agen besar di Bali. Di Bali ada 3 agen besar, salah satunya Kristal. Kristal mempunyai alat pengangkut khusus minyak goreng curah yang akan didistribusikan ke sub-distributor atau grosir. Sub-grosir ini yang akan mendistribusikan ke member-member atau langganannya di pasar-pasar rakyat. Dengan datanya stok minyak goreng sebanyak 60 ton ini, Jarte memproyeksi kebutuhan minyak goreng curah terpenuhi dalam 1-4 hari ke depan. Selain itu, dalam 2-3 hari ke depan, Bali juga akan kedatangan 2.000 ton minyak goreng dari Medan yang turun di Pelabuhan Benua. Sementara ketersediaan minyak goreng kemalsan juga aman. Hal itu berdasarkan laporan APRINDO Bali yang menyebut ketersediaan masih mencukupi. Sedangkan kebutuhan minyak goreng di Bali 3.000 ton per bulan. Cita Maya Balipos